Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi dengan Miss Yeni Nah kali ini di pelajaran Bahasa Indonesia Miss Yeni akan menjelaskan kepada anak-anak Bagaimana cara membuat laporan wawancara ya Apa saja tahapannya Nah silahkan disimak penjelasan Miss Yeni Melalui powerpoint berikut ini Membuat laporan wawancara Apa itu laporan wawancara Laporan hasil wawancara merupakan tulisan yang berisi Seluruh kegiatan wawancara dengan narasumber Mengapa harus dilaporkan Sebuah wawancara harus dilaporkan Agar orang lain dapat mengetahui informasi secara ringkas Dari hasil penelitian kita Atau dari hasil wawancara kita Nah berikut Miss Yeni akan menyampaikan Urutan laporan wawancara Yang pertama kita harus menuliskan latar belakang Bagian ini berisi alasan Mengapa kamu melakukan wawancara Contoh saya mendapat tugas dari sekolah Untuk melakukan wawancara dengan masyarakat Terkait bab pengelolaan sampah Seperti contoh kalian silahkan menuliskan Latar belakang wawancara Pada kolom latar belakang Di urutan yang kedua kita harus menuliskan Tujuan wawancara Pada bagian ini kalian silahkan menuliskan tujuan wawancara Seperti tujuan dilakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui Satu, cara pengelolaan sampah rumah tangga Dua, tujuan atau alasan mengapa harus dipilah-pilah Tiga, sejauh mana masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah Pada kolom tujuan ini silahkan anak-anak menuliskan tujuan Yang terkait tentang topik yang anak-anak pilih ya Tuliskan tujuan apa yang ingin kamu dapatkan Saat kamu memilih seorang narasumber Untuk diwawancara terkait topik tertentu Pada bagian ketiga Anak-anak menuliskan topik dari wawancara Pada kolom ini anak-anak tinggal menuliskan topik yang anak-anak pilih Contohnya, misi ini contohkan adalah sampah Pada bagian yang keempat Anak-anak menuliskan tempat dan waktu wawancara Yaitu hari, tanggal, jam Kemudian tempat di mana kamu melakukan sebuah wawancara Nah silahkan anak-anak bisa memperhatikan contoh Menuliskan tempat dan waktu wawancara Yang tertera pada powerpoint Pada bagian kelima ini Anak-anak menuliskan laporan hasil wawancara Pada bagian ini Anak-anak menuliskan pertanyaan Atau hasil jawaban dari narasumber Boleh ditulis dengan lengkap Atau anak-anak bisa menceritakannya Dalam bentuk yang lebih ringkas Dahului dengan menulis Nama narasumber Nama wawancara Kemudian hasil wawancara Nah ini adalah contoh hasil wawancara Pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober tahun 2020 Saya mewawancarai seorang ibu rumah tangga Yang juga memiliki jabatan sebagai ibu RT di wilayah Ngeplak Ibu ini bernama Ibu Linda Wawancara ini berlangsung 2 jam Ibu Linda menjelaskan cara Ibu-ibu di desanya dalam mengelola sampah Kegiatan mengelola sampah ini sangat penting Dalam mengurangi polusi Khususnya polusi tanah Ibu Linda juga menjelaskan tentang Bagaimana proses sampah rumah tangga Dipilih sesuai dengan jenisnya Yaitu sampah organik dan anorganik Beliau menambahkan bahwa memilah sampah itu sangat penting Sampah plastik, kertas, dan sampah basah Harus kita pisahkan Pada akhir wawancara Ibu Linda mengajak semua masyarakat Untuk mengurangi sampah Dan memilah sampah untuk menjaga bumi Tetap nyaman untuk ditinggali Nah pada bagian akhir Yaitu bagian keenam Anak-anak menuliskan kesimpulan Pada bagian ini anak-anak Menuliskan informasi penting Yang didapatkan dari wawancara Contohnya Dari hasil wawancara sebelumnya Misiani dapatkan kesimpulan bahwa Satu Warga harus dapat mengelola sampah rumah mereka Yang kedua Sampah plastik, kertas, dan basah Wajib dipisah Yang ketiga Mengolah sampah Merupakan salah satu cara Menjaga bumi kita Nah setelah mendengarkan penjelasan misi ini Tugas kalian adalah Menuliskan laporan wawancara Pada worksheet yang sudah Kalian terima ya Disitu sudah ada kolom-kolomnya Anak-anak tinggal memasukkan Seperti contoh Selamat belajar ya Semangat Nah anak-anak itulah tadi Tahapan ketika kita Membuat laporan wawancara Nah selanjutnya Tugas anak-anak adalah Membuat laporan Dari hasil wawancara Masing-masing Yang sudah dilakukan Minggu lalu ya Nah silahkan buka lagi Catatan Atau dengarkan lagi Rekaman wawancara kalian Bersama nerah sumber Kemudian isilah Laporan Sesuai dengan Petunjuk yang ada Di tabel-tabelnya ya Nah jika kurang jelas Anak-anak bisa melihat Di handout ya Nah disitu juga sudah ada contohnya Nah terima kasih Untuk perhatiannya Selamat mengerjakan tugas Di sini tunggu ya Tugas kalian ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh